Lagu dangdut klasik kalau diputar ulang lagi yang dulu-dulu semua orang menikmati dengan aduh gila lagu ini enak banget, kapan ya ada lagi lagu-lagu klasik dangdut? Dangdut itu gak ada matinya coy, jadi gini, dangdut dari dulu sampai sekarang gak ada matinya karena memang itu lagu atau musik yang sangat memasyarakat, banyak sekali penggemarnya dari kalangan bawah sampai kalangan atas, melihat musik dangdut di zaman dahulu dan zaman sekarang tentu pasti beda, generasinya kan juga beda, yang aku lihat bahwa memang sangat perbedaannya jelas sekali dari segi musik, kualitas musik dan penyanyinya juga masyarakat juga sudah bisa menilai dan saya pribadi juga sebagai masyarakat atau mewakil sebagai penyanyi dangdut sendiri menilai musik dangdut yang lagi ngetrend lebih kepada yang remix gitu kan terus yang disco-disco dan koplo tentunya, koplo yang gila banget ya yang untuk membangunkan lagu dangdut klasik lagi itu agak, memang agak merangkak mungkin ya tetapi memang itu yang legend, klasik itu yang legend, biar bagaimanapun lagu dangdut klasik kalau diputar ulang lagi yang dulu-dulu semua orang menikmati dengan aduh gila lagu ini enak banget, kapan ya ada lagi lagu-lagu klasik dangdut ada di zaman sekarang ini gitu loh jangan salah, justru sekarang barometer dangdut ada di Surabaya, di daerah Surabaya ya koplo dan lain sebagainya artis-artis di Surabaya lebih dikenal dibanding artis Jakarta yang hasilannya kalau dibilang domestik kali ya artis domestik artinya belum ke nasional tetapi yang di Surabaya, artis-artis di Surabaya ini udah mulai merambah walaupun mungkin belum ke nasional ya tetapi di daerah-daerah tertentu itu udah kalau show dia include dengan pengiringnya itu sudah punya fans-fans tersendiri karena itu kemajuan dari teknologi kalau ingin menasional itu sih sebenarnya jangan putus semangat untuk terus berkarya untuk terus melatih diri untuk menjadi penyanyi yang berkualitas dari segi penampilan, dari segi suara jadi insya Allah automatically walaupun ada di ujung daerah manapun dia punya keahlian apalagi sekarang kan teknologi udah luar biasa ya untuk regenerasi mungkin lebih bertambah cepat ya tumbuhnya ya jadi untuk kalau kualitas mungkin relatif ya mas bisa dihitunglah sama jari tetapi dengan adanya kontestan-kontestan yang setahun sekali mungkin orang kalau udah kesini ada titik kejenuhan pasti itu ada kalau memang kualitas di salah satu penyanyi atau setiap kontestan itu acaranya ada yang bagus oke tetapi kalau begitu-begitu aja hanya menelurkan tetapi tidak diolah lagi dia akan punah begitu saja dia gampang datang gampang pergi gitu loh jadi buat aku sih boleh-boleh aja seperti itu aku juga senang banget dengan adanya newcomer generasi dangdut yang apalagi berkualitas membawa nama dangdut lebih hebat lagi tetapi harus dipikirkan lagi bahwa menelurkan regenerasi itu yang berkualitas itu tidak mudah perlu juga attitude karena attitude penyanyi itu sangat penting untuk regenerasi sekarang aku agak miris gitu ya ada sedikit sih beberapa tetapi generasi yang dulu aku aja ya kalau ketemu sama senior gitu kan ada enggak ungguhnya gitu kan apa say high nya gitu tetapi kalau yang generasi sekarang ada beberapa sih nggak semua yang lain-lain aku cuma kritik aja attitude itu perlu banget selain mempunyai kualitas suara dan penampilan bagus ya dangdut bisa bisa Asia maupun sampai Amerika buktinya teman-teman dangdut apalagi aku sudah sudah apa namanya sudah sering ke negara-negara misalkan aku sudah ke Korea ke Taiwan sudah ke Malaysia Singapura yang dekat-dekat ya apalagi aku sudah ke Amerika bernyanyi di sana dangdut itu sangat memasyarakat dan kita tidak boleh pesimis karena itu musik Indonesia bukan musik orang lain bukan musik negara lain ya artinya jadi siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mempromosikan yang terus memperkenalkan kepada masyarakat lebih ke luar negeri atau ke internasional jujur kalau aku dulu datangnya dari penyanyi yang bisa bernyanyi semua jenis lagu ya tapi akhirnya aku berada di dangdut Alhamdulillah rezeki aku ada di dangdut kan nah pertanyaan untuk menjadi mencoba menyanyikan lagu selain genre klasik aku sih oke-oke aja kok aku sudah pernah sebelumnya juga lagu-lagu kontemporer ya itu termasuk waktu aku show tunggal di Hatro KP tahun 2002 sama Almarhum Kang Hari Rusli itu kan kontemporer dangdut di di acak-acak tapi menjadi keren maksud aku gitu kan tradisional dan lain sebagainya aku seperti itu sudah mencoba sebelum-sebelumnya juga aku sudah rekaman koplo di lagu-lagu aku terus aku udah caca dangdut ada juga dan aku juga sudah diskoremi jadi selain klasik aku sudah sama produser aku waktu itu aku sudah disuruh nyanyi ini 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 gitu jadi untuk saat ini kenapa enggak gitu loh kenapa enggak saya aku sih makanya aku welcome aku orangnya fleksibel kalau itu cocok kenapa enggak tapi tidak maksa ya mas artinya jangan yang memaksa ini enggak pantas buat Christina kenapa dipaksa gitu aku juga harus harus minta pendapat ke sekeliling aku gitu di dangdut sebenarnya gini kompak mungkin sudah kompak ya tetapi lebih harus lebih kompak lagi kekompakan itu kan dari penyanyi dari arranger dari pencipta lagu produser itu harus kompak terus juga dari segi hal musik karena memang kita kan ini ada ada persatuan kayak Pami terus ada yang lain lagi karena memang itu ada organisasinya kalau dari aku sendiri mungkin kepada televisi gitu ya maksudnya karena media promos di televisi sudah tidak ada lagi paling kayak aku ke radio teman-teman mungkin ke radio atau promo-promo ke off air atau mungkin kalau pada saat pada saat meet and greet musik dangdut itu musik yang selalu ingin mengajak penonton atau siapapun denger pasti ingin bergoyang itu dangdut Terima kasih telah menonton!